Orang tua Halimah korban kasus pembunuhan di perumahan Sinar Indah Tebing Karimun akhirnya memberi kuasa kepada YLBH Rogate Batam untuk pengawal kasus anaknya yang dilimpahkan Polres Karimun ke polisi militer. Pemberian surat kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rogate Batam dilakukan Karbini bersama keluarganya di kediamannya di Kelurahan Harjo Sari Tebing Jumat 10 Mei 2024. Kepada tim kuasa hukumnya, Karbini memohon agar kasus pembunuhan anaknya Halimah bisa diungkap dan pelakunya bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dari surat pelimpahan perkara Polres Karimun dan berdasarkan hasil penyelidikan, kasus pembunuhan ini diketahui melibatkan MFS. Dan saya memohon para bapak-bapak semuanya, tolonglah proses ini saya dilanjutkan prosedur sama hukum. Setimpal apa yang dilakukan sama mereka. Permintaan pihak perubahan begitu saja, tak lebih dari itu. Sementara, Perningotan Malau, selaku koordinator penasihat hukum dari YLBH Rogate Batam, memastikan dirinya bersama 14 pengacara lainnya siap mengawal kasus pembunuhan Halimah yang tewas mengenaskan di kamar rumahnya. Pihak keluarga datang ke kantor kami, yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rogate yang ada di Batam, untuk membantu, untuk mengawal kasus yang menimpa almarhum putri mereka, yaitu kasus pembunuhan, yang menurut keluarga hingga saat ini, mereka tidak mengetahui sampai di mana perkembangan kasus ini. Tim penasihat hukum berkesempatan meninjau lokasi pembunuhan Halimah yang berada di perumahan sinar indah kecematan Tebing Karimun. Dari Karimun, Iwan Mohan, Zulfiqar, AI News, melaporkan.